Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Eits, aduknya pelan-pelan aja ya Soalnya tigu mudah hancur tuh Rasa asil pada tigu memang sangat kuat Kalau disantap dengan nasi sih Jadinya pasti pas tuh Udah matang deh sodenya Lanjut, kita bikin sode udang ya Proses bikinnya sih hampir sama kok Tapi sode udang ini memakai bawang rambut khas Kalimantan Oh iya, bawang rambut sudah umum dipakai pada masakan khas Kalimantan Rasanya ada perpaduan bawang putih dengan bawang bombay Dijamin bisa bikin cinta rasa masakan semakin sedap Untuk mengurangi bau amis udang Kalian bisa tambahkan air perasan jeruk nipis Kemudian masak sampai bumbu mendidih Tambahkan bawang rambut dan udang Masak hingga matang ya Duh aroma sode ini wangi banget Bikin purut jadi keroncongan Gak usah lama-lama supaya nutrisi yang terkandung pada udang gak hilang Rasa pedas sode bukan hanya dapat meningkatkan nafsu makan aja Tapi bisa bikin sehat Taraaa, sode udangnya udah siap disajikan Yuk kita santap Ternyata pedas sode memang juara Bikin keringatan Untuk mengatasi rasa pedas yang berlebih Masyarakat biasa menyantapnya dengan daun singkong rebus Sub indo by broth3rmax